Di sela-sela kesibukannya sebagai politisi, Hidayat Nurwahid aktif berolahraga, salah satunya bermain bulu tangkis. Hidayat mengaku prihatin dengan menurunnya prestasi bulu tangkis Indonesia yang kehilangan tradisi emas di Olimpiade. Lalu apa kata ketua fraksi PKS itu soal peluangnya dalam pemilu presiden 2014 mendatang? Berikut sisi lain Hidayat Nurwahid. Assalamualaikum pagi Pak Hidayat, apa kabar? Ya baik-baik, itu sudah pemanasan ya Pak? Ini baru mulai pemanasan, kita biar nanti mainnya lebih bagus, lebih enak dan tidak cedera. Oke, tapi Pak Hidayat ini rutin ya Pak ya, bulu tangkis terus ini kayaknya? Ya Alhamdulillah, saya sejak di pesantren, di Medina, kemudian pulang Jakarta, saya biasa membuat bulu tangkis. Jadi sejak kecil dong ya Pak, jadi pesantren ya? Kebetulan keluarga saya juga latar bagiannya pada olahraga. Oh gitu? Ada bulu tangkis, ada catur, ada poli dan... Oh, kalau Bapak sendiri apa nih? Selain bulu tangkis, mungkin yang masih ditekuni sampai sekarang? Saya bisa, bimbangnya bisa, tenang bisa, poli bisa, futsal, gak ternyata juga main bukan kawan-kawan. Catur juga boleh. Oh ini kayak olahragawan itu ya Pak Hidayat ya? Bukit itu sih harus sehat badannya ya, sehat retanya juga. Nah, sehat temuannya, jiwa raganya. Oke, ayo Pak kita pemanasan terus main ya. Ayo, coba, nanti kita lawan dengan grup dari SCTV. Waduh, kayaknya kita langsung nyerah tuh. Oke, ya. We are the champions, my friends. Siap. And we'll keep on fighting till we end. Nah, kayaknya kurang besar katanya. Iya Pak. Masuk, masuk, masuk. Wah, Pak Hidayat, kalah terus ya Pak. Terakhir megak rakyat SD ini. Iya, berarti satu abad yang lalu ya, kalau SD kan berarti tadi tahun. Oh, satu abad yang lalu ya. Pak, tapi gini ya, terakhir ini Bursa Tadis Indonesia gagal mempertahankan tradisi Mas Pak di Olimpiade. Iya, sayang sekali. Iya, gimana tanggapan Pak Hidayat nih? Iya, ini sebuah tamparan ya untuk kualitas olahraga kita, bulu tangis dan yang lainnya. Karena ternyata bukan hanya bulu tangis saja. Kemarin sepah bulan gak laku gak tuh. Investasi bahkan sampai hari ini mengerikan. Saya kira karenanya ini pertama secara bisnis harus ada evaluasi di tingkat para pembina dan pembinaan organisasi olahraga. Termasal bisnis ini, Tegowola. Pikirkan untuk kemajuan olahraga Indonesia melalui bulu tangis yang pernah menghadirkan keharuman selama ini. Bapak, sekarang main dulu. Saya nonton aja Pak, daripada kalah melulu, malu jadinya Pak. Terima kasih telah menonton! Ini ngomong-ngomong burusan CAPRES nih, nama Bapak kan kembali disebut nih dalam daftar CAPRES alternatif. Gimana nih Pak, sudah ada persiapan ke arah sana? Ya pertama saya juga kaget ya, nama saya disebut oleh beberapa lembaga survei ya termasuk LSI dan lain sebagainya. Dan ya saya kaget karena kan semua orang juga tahu kan kemarin waktu pilkup saya dikalahkan di Jakarta gitu. Gak tahu kenapa kemudian ketika survei di tingkat nasional kok nama saya kadang 5 besar, kadang 4 besar, kadang 3 besar. Tapi kata kuncinya menurut saya adalah ini hanya satu pembuktian bahwa karena saya dari DPR, seolah kan dikesankan kalau DPR itu pasti jelek gitu ya. Ternyata tidak semua DPR adalah buruk. Ternyata banyak juga yang masih sangat percaya dengan orang-orang di DPR. Banyak kesan negatif kepada anggota Dewan gitu kan ya, banyak yang terkena kasus. Sehingga dalam bursa CAPRES gitu sering muncul nama-nama independen atau nama-nama di luar parpol dan DPR gitu ya. Selama ini terdengar misalnya Pak Maksud MD, Pak Dalan Iskan gitu ya, bahkan nama Roma Irama juga ikut disebut gitu Pak. Karena berdasarkan mungkin popularitasnya gitu ya. Tanggapan Pak Hidayat gimana atas fenomena ini? Ya pada politik, betul-betul harus serius di dalam mempersiapkan mekanisme pemilihan calon presiden yang akan mereka dukung. Menurut saya sih, jangan segedar hanya karena popularitas. Kasian rakyat nanti kalau hanya memilih karena popularitas. Kalau nanti ternyata kualitasnya bermasalah, 5 tahun loh. Jangan berjudi dengan masa depan kita. Nah, kawan-kawan yang mengandalkan popularitas ya silahkan. Tetapi Anda harus juga meningkatkan kualitas Anda sesegera mungkin. Waktu masih ada, saya kira kalau sekarang misalnya seperti Bang Roma Irama mulai diomongin orang gitu ya, ya beliau bisa segera meningkatkan kualitas dirinya. Pak Hidayat, kita tadi sudah ngobrol banyak ya soal mulutangki, soal nama bangsa, dan soal dedikasi Bapak untuk negara. Apa nih arti Indonesia dalam dua kata untuk Bapak? Indonesia adalah kebanggaan. Oke baik Pak Hidayat, terima kasih banyak. Sudah mengajarin saya main bang Ninton tadi meskipun saya payah banget. Iya, mudah-mudahan setelah ini semangat untuk main bang Ninton. Iya Pak, semangat dong Pak. Melanjutkan era Mbak Virawati, Pak Jirin, selamat yang lalu kan. Makasih banyak Pak Hidayat. Terima kasih. Nanti selamat warga, silahkan datang lagi. Oke Pak, kita main lagi ya.